Masih terkait satuan nih, BKSDA Maluku melepasliharkan 3 ekor rusa timur yang dilindungi ke habitat aslinya di Pulau Seram. Ya, dan 3 ekor rusa dewasa ini merupakan hasil sitaan ya, Rik ya, yang dipelihara warga tanpa izin penangkaran alias ilegal. Ya, kita pantau. Sebanyak 3 ekor jenis rusa timur atau Servus Timorensis Molokensis dilepasliharkan ke habitat aslinya di kaki gunung Manusela Pulau Seram, Maluku. Ya, rusa yang dilepaskan ini terdiri dari 1 ekor rusa jantan dan 2 ekor betina. Jadi sebelum dilepasliharkan 3 satwa ini tuh mendapatkan pemantauan kesehatan dari dokter hewan, Pik. Dan rusa timur Pulau Seram ini merupakan hasil sitaan dari warga Paso di Ambon yang dipelihara secara ilegal alias tidak sesuai izin penangkaran. Yap, ini BKSDA Maluku terus mengimbau warga untuk tidak memelihara satwa dilindungi tanpa izin penangkaran. Sebab dapat dikenai sanksi pidana, gak main-main ya. Nah, ini abis kali Tom, pelepasliaran di kaki gunung Manusela dilakukan karena wilayah Pulau Seram merupakan habitat asli satwa ini. Jadi lokasi ini juga termasuk kawasan konservasi. Dipilihnya hutan lindung di bawah kaki gunung Manusela ini karena di bawah kaki gunung Manusela merupakan habitat rusa timur Seram sini dan merupakan salah satu habitat yang terbanyak di pulau.